selamat menikmati Baiklah anak-anak, mari kita belajar materi kali ini ya Disimak dengan baik-baik, oke? Pecahan senilai Apa sih pecahan senilai itu? Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama Cara menentukan pecahan senilai ada 4 cara Yang pertama yaitu dengan garis bilangan Yang kedua dengan gambar Yang ketiga yaitu mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama Dan yang keempat yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya Kalian sudah belajar membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan Ternyata ketika kalian menentukan pecahan senilai juga bisa menggunakan garis bilangan loh Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini Dari 0 sampai 1 Kemudian di tengahnya 1 per 2 Kemudian ada lagi 1 per 3, 2 per 3, dan seterusnya Nah, disitu diberi keterangan atau berwarna biru Diarsir warna biru itu artinya pecahan yang senilai 1 per 4 itu sama dengan 2 per 8 1 per 3 itu sama dengan 2 per 6 Kemudian 1 per 2 itu sama dengan 2 per 4 3 per 6, 4 per 8 2 per 3 pecahan senilainya itu sama dengan 4 per 6 Dan 3 per 4 itu sama dengan 6 per 8 Cara berikutnya untuk menentukan pecahan senilai Yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama Coba kalian perhatikan contoh berikut ini 1 per 2 sama dengan Nah, kebetulan kita kalikan dengan 2 ya anak-anak ya Jadi pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan 2 1 kali 2 sama dengan 2 2 kali 2 sama dengan 4 Jadi hasilnya 2 per 4 Kemudian bisa juga 1 per 2 itu kita kalikan dengan 3 Jadi harus sama Antara pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama 1 dikali 3 sama dengan 3 2 dikali 3 sama dengan 6 Jadi hasilnya 3 per 6 Nah, kebetulan ini juga bisa dikalikan dengan angka 4 Nah, hasilnya berapa? 4 per 8 Apakah sudah cukup? Belum ya anak-anak ya? Nah, bisa juga kita kalikan dengan angka 6 Hasilnya yaitu 6 per 12 Jadi intinya ketika kalian memilih bilangan Maka antara pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama Kesimpulannya yaitu pencahan senilai dari 1 per 2 yaitu 2 per 4 3 per 6 4 per 8 Dan 6 per 12 Selanjutnya yaitu menentukan pecahan senilai menggunakan gambar Contoh, menentukan pecahan senilai dari 1 per 2 menggunakan gambar Nah, anak-anak untuk menentukan pecahan senilai dengan gambar Kita kalikan 1 per 2 dengan bilangan yang sama Contohnya ustada menggunakan bilangan 2 Yaitu hasilnya 2 per 4 Setelah didapatkan pecahan senilai dengan mengalikan antara pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama Kita bisa menggunakan gambar Nah, coba perhatikan penyebutnya yaitu 4 Maka gambarlah gambar yang berisi 4 bagian yang sama Di sini ustada menggunakan gambar persegi Atau persegi panjang ya anak-anak ya Kemudian jika sudah Kita harus mengarsir gambar yang menyatakan bahwa 2 per 4 Yang diarsir adalah 2 bagian Nah, seperti ini ya anak-anak ya Jadi pecahan senilai dari 1 per 2 jika menggunakan gambar adalah seperti ini Nah, berikutnya menentukan pecahan senilai dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama Perhatikan contoh 9 per 15 Kita bagi dengan bilangan yang sama yaitu sama-sama dibagi dengan bilangan 3 9 dibagi 3 sama dengan 3 15 dibagi 3 sama dengan 5 Jadi pecahan sederhana Atau pecahan senilai dari 9 per 15 Yaitu 3 per 5 Contoh berikutnya 15 per 27 Kita bagi dengan bilangan yang sama yaitu 3 15 dibagi 3 sama dengan 5 27 dibagi 3 sama dengan 9 Jadi pecahan yang senilai dari 15 Jadi pecahan yang senilai dari 15 per 27 yaitu 5 per 9 Next, berikutnya ada bilangan atau pecahan 28 per 98 Sama-sama dibagi 14 28 dibagi 14 sama dengan 2 98 dibagi 14 sama dengan 7 Jadi pecahan senilai dari 28 per 98 yaitu 2 per 7 Jadi diingat-ingat ya anak-anak ya Antara pembilang dan penyebut, bilangan pembaginya harus sama Oke, sampai di sini materi yang kita pelajari hari ini Terima kasih banyak karena sudah menyimak materi tentang pecahan senilai Semoga bermanfaat ya Ustazah ingatkan lagi Untuk tetap sholat 5 waktu Belajar dengan rajin Hormat kepada orang tua Mengaji dan selalu berhati-hati Atau menjaga kesehatan Ustazah akhiri ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati